Al-Amin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi ahum bihsan ila yawmiddin amma ba'ad. Sekarang kita lanjut di pembahasannya khobar laisa yang tak boleh di mana? Tak boleh di depannya laisa. Qaul al-imab ibn Hisham rahimahullah wa ammam tina'u thalika fi khobari laisa. Ada pun tidak bolehnya hal tersebut pada khobar nya laisa. Maka ini pilihannya orang-orang kufa. Dipahami ini? Berarti ini mengisyaratkan ada perselisihan kalau masalah khobar nya siapa? Laisa. Beda kalau dhamma. Dhamma sepakat tidak boleh di depan. Kalau khobar nya laisa, orang kufa mengatakan tidak boleh. Baya tumben dia mengatakan tidak boleh orang kufa. Orang kufa itu bermudahan. Tapi ini dia bilang tidak boleh. Iya. Wal-mubarid wa ibn Sarraj. Dan ini adalah pilihannya juga al-mubarid dan ibn Sarraj. Wah sahih. Dan dia yang benarnya. Tentunya kita harus benarkan. Orang bermudahan kalau keras, kita benarkan. Itu koeda. Bahkan dalam ilmu hadis begitu. Kalau ada orang bermudahan mensuhikan, mendoibkan. Terus dia doibkan. Oh kita harus terima. Karena ini orang bermudahan. Beda kalau orang keras. Kalau orang keras mendoibkan. Belum tentu doib. Bisa saja karena keras. Keras apa? Syaratnya. Sehingga sebenarnya ini hadis. Yasluh lishawahid. Bisa didukung. Tapi karena dia orang keras. Dia doibkan. Tapi kalau orang bermudahan. Dia doibkan hadis. Padahal dia bermudahan. Biasanya dia sohikan atau didoibkan. Dia doibkan. Pasti doib. Dan menurut orang keras itu sudah palsu. Tapi dia bilang apa? Doib. Beda kalau orang pertengahan. Beda kalau orang pertengahan. Dipahami ini? Sama dengan di Nahwa juga begitu. Ini orang Kupa. Orang-orang yang bermudahan dalam menguatkan sesuatu. Bahkan tidak ada contohnya di orang Arab. Dia kuatkan bahwa ada. Seperti misalnya Kaipa. Tidak ada contohnya di kalam Arab. Kaipa menjazem. Tapi orang Kupa pilih. Dia penjazem. Dikiaskan dengan temannya. Yang lain. Tahu kan? Dia pilih penjazem. Padahal orang Basur bilang. Tidak ada contohnya. Dibantau oleh si bawahi. Tidak ada contohnya. Tapi dia bermudahan. Dia apa? Bermudahan. Sekarang datang orang bermudahan. Dia bilang. Seharusnya kan kalau dia bermudahan. Teman-temannya kanak. Kan tadi kan temannya Kaipa kan menjazem. Makanya dia jazem dengannya. Sekarang teman-temannya kanak. Hobannya boleh di depan. Kecoli Laisan dan Dama. Seharusnya dia akan bilang apa? Boleh juga dikiaskan dari dengan yang lain. Tapi di sini. Bersamaan dia dengan orang yang bermudahan. Dia keras. Dia bilang. Tidak boleh. Itu menunjukkan apa? Tapi itu tidak boleh itu. Karena orang bermudahan saja bilang. Tidak boleh. Apalagi memang orang yang keras. Iya. Makanya Ibn Hisham bilang. Wahas tohi. Dan itu yang benarnya. Lian dahulam yusma' Methil. Karena tidak didengar. Seperti contoh. Maksudnya tidak didengar dari orang Arab. Dahiban lastu. Yang ada itu. Lastu dahiban. Saya tidak pergi. Kan begitu asalnya. Tidak pernah didengar dari orang Arab. Dia bilang. Dahiban lastu. Dahiban lastu. Tidak didengar. Mereka ucap seperti itu. Wali annaha fi'ilun jamid. Ini alasan kedua. Karena Laisa itu fi'il jamid. Tau fi'il jamid? Fi'il yang tidak punya tasrif. Beda kalau kana. Kana ada tasrifnya. Kana yakuno kaunan. Kainun makunun. Paham kan? Kana punya tasrif. Asbaha punya tasrif. Asbaha yisbih, asbih. Isbahan. Abha. Gola. Cuma punya tasrif. Laisa tidak punya apa? Tasrif. Tidak punya tasrif. Karena punya tasrif. Makanya dia kuat dalam beramal. Bisa beramal walaupun dikedepankan. Bisa beramal walaupun dikedepankan. Laisa fi'il jamid. Fi'il memang fi'il. Tapi tidak punya tasrif. Tidak punya tasrif. Tahu kan jamid artinya? Tidak punya tasrif. Fa'ash bahat asa. Maka dia mirip dengan asa. Maka dia mirip dengan siapa? Asa. Wa khobaru halaya taqod dam bittipah. Dan khobarnya asa. Sepakat tidak akan berada di depan. Khobarnya asa. Sepakat tidak akan berada di mana? Di depan. Yang mirip dengannya. Tentunya sama. Ini pendapat pertama. Wadahab al-Farisi wabunu jinni ilal jawad. Sementara al-Farisi. Ibnu Faris. Penulis kamus. Ya. Al-Farisi berpendapat. Demikian pula ibnu jinni. Ya. Bukan anaknya jin. Anaknya orang. Tapi namanya bapaknya jinni. Namanya bapaknya jinni. Dibilang ibnu jinni. Berpendapat ilal jawad. Kepada pembolehan. Ini lawan dari pendapat pertama. Mustadili Nabi Qaulihi Ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Ala yaumayatihim. Laisa masrufan anhum. Ini harus antum perhatikan. Baik-baik ini pendalilannya. Ala yaumayatihim. Laisa masrufan anhum. Ya. Ini sama dengan dalilnya apa? Dikana kemarin. Cuman dikana kemarin. Antum perhatikan ya. Bedakan contohnya. Ya. Kalau dikana kan kemarin. Iyakum. Kanu. Kanu ya. Ya'budun. Ya'yakum kanu ya'budun. Itu kan kemarin. Sekarang ayat kita coba baca. Yaumayatihim. Terus. Laisa. Ya. Masrufan. Perhatikan kita dulu ini. Contoh. Ya. Yaumayatihim. Laisa masrufan. Jadi lihat pendalilannya. Kata Al-Farisi dan Ibu Nujini. Ini Yaumayat. Makmulnya siapa? Kan gini nih. Masrufan. Khobar toh. Khobarnya siapa? Laisa. Nah. Sekarang. Siapa yang beramal pada Yaumayat? Pertanyaannya. Siapa yang beramal pada Yaumayat? Pertanyaannya sama dengan yang sini kemarin. Siapa yang beramal pada Iyakum? Siapa yang beramal pada Iyakum? Yaabudun. Kan begitu kan? Berarti ini Iyakum. Makmulnya siapa? Yaabudun. Sekarang pertanyaan. Siapa yang beramal pada Yaum? Hmm? Hmm? Masrufan. Ini yang beramal. Ini kan isi maf'ul. Beramal amalan fi'il. Berarti ini namanya makmul. Ini diamil oleh siapa? Diamil oleh masru. Masrufan. Dan kata mereka. Makmulnya saja khobar bisa di depan. Makmulnya saja khobar bisa di depan. Apalagi siapa? Apalagi khobar. Paham ini? Paham pendalilan Ibn Jini dan Ibn? Dan Al-Fari sih? Paham atau belum? Bisa diterima pendalilannya itu? Bisa. Karena mirip dengan ini. Hanya saja ini beda. Ini kan iya. Kum domir. Memang diletakkan di depan. Kalau di depan itu menunjukkan boh. Boleh. Tapi ini masalahnya doro. Doro itu sama dengan jermajurur. Orang Arab berluas-luas dengannya. Bukan karena bolehnya. Karena doro dan jermajurur. Orang Arab sembarang diletakkan. Semaunya. Karena mereka berluas-luas pada doro dan jermajurur. Jadi bolehnya di depan doro. Tidak menunjukkan bolehnya di kedepankan ini. Beda kalau ini. Kalau orang Arab kasih ke depan. Itu menunjukkan tandanya boleh memang di depan. Karena tidak boleh itu di depan sembarang. Kecuali pada hal yang boh. Yang boleh. Tidak bisa disamakan dengan itu. Karena ini siapa? Ini siapa? Doro. Anda pahami ini? Doro tidak bisa kita jadikan dalil. Karena orang Arab dia posisikan doro sama jermajurur itu apa? Luas. Dipahami ini? Tidak ada pendalilan di ayat itu nanti jadinya. Karena doro. Lihat kata Ibn Hisham. Paham dulu pendalilannya itu Yusuf? Lihat. Wadalika demikian itu. Li anna yawma muta'alikun bi masrufa. Karena yawma itu terikat dengan kata masrufa. Maksud muta'alik yang ma'amul. Diamili oleh masrufa. Paham ini kan? Paham Abdullah. Hmm? Hmm. Wa kot takodda ma'alai la'isah. Dan dia telah mendahului la'isah. Terus. Wa takoddumul ma'amul. Di kedepankannya yang diamili. Di kedepankannya yang diamili. Tahu yang diamili? Apa ini? Siapa ini yang ma'amul? Yawma. Itu maksudnya ma'amulnya. Yawma. Kan dia ma'amulnya siapa? Masrufa. Di kedepankannya ma'amul. yu'udinu memberikan izin. Memberikan izin bolehnya amil di depan. Siapa amil? Masrufan. Paham gak ini? Jadi di ma'amulnya saja bisa di depan. Apalagi siapa? Amilnya. Wal jawabu. Ibn Hisam tidak terima. Karena Ibn Hisam kuatkan pendapat pertama. Apa jawaban Ibn Hisam dari ayat ini? Jawabannya. Bahasanya mereka orang Arab berluas-luas. Pada dhuruf. Mereka berluas-luas pada dhuruf. Apa yang tidak mereka berluas-luas pada selainnya. Berarti dhuruf punya hukum khusus. Iya. Tersia itu bantahannya. Jadi ayat itu gak ada pendalilan. Karena masalahnya kamu berdalil dengan siapa? Dhuruf. Dhuruf gak bisa dijadikan sandaran dalam berdalil. Karena dia gak pasti posisinya. Atau bisa katakan. Zaitun filbaiti zaidun amamaka. Amamaka zaidun. Paham ini kan? Filbaiti zaidun. Dia posisinya bisa di awal. Bisa di mana? Bisa di akhir. Sehingga gak bisa dijadikan sebagai dalil. Pas? Pasti. Gak kuat. Terus. Dan dinukil dari si bawai pendapat akan bolehnya dan pendapat tidak boleh. Berarti si bawai punya dua pandangan dalam hal ini. Si bawai punya dua pandangan. Karena beliau dinukil dua pendapat. Ada penukilan dikatakan beliau boleh kan? Ada penukilan dikatakan beliau tidak boleh kan? Paham kan? Ini untuk Laisa. Selesai. Untuk Laisa dan Dhamma berupa khubahnya dikedepankan. Setelah itu kita masuk di kehususan kana. Dan saudari-saudari-saudarinya ini khususannya. Kata beliau wataktastu dan ini baru ini. Tidak ada di sebelumnya. Wataktastu l'komsatul'uwal. Ini nanti membantu kita dalam terjemahan. Ini sangat membantu nanti dalam terjemahan. Wataktastu dan terkhusus. Al-komsatul'uwal. Lima pertama. Siapa itu lima pertama? Kembali kematan. Lima pertama dari kana dan teman-temannya. Kana. Amsah. Asbaha. Zollah. Ulang-ulang-ulang. Kana. Amsah. Asbaha. Zollah. Kenapa nak zollah duluan? Ini masalah. Sehingga luput yang satu. Ulang-ulang dulu. Kana. Amsah. Asbaha. Abdaha. Zollah. Lima ini. Di murodafati soro. Murodibnya soro. Hati-hati nanti dalam terjemahan. Ternyata itu lima yang pertama tadi. Bisa bermakna soro. Tahu soro apa maknanya? Menjadi. Jadi itu kana. Bisa untuk terjemahkan dalam kalimat menjadi. Padahal tadinya dia bilang. Kana Muhammadun. Koiman. Adalah Muhammad. Sebelumnya berdiri. Dia kana itu diterjemahkan adalah masa lalunya. Masa lalunya. Tapi dia bisa bermakna soro. Itu lima yang pertama. Berarti nanti itu ada enam sama maknanya. Ada enam. Kana. Asbaha. Amsah. Abdaha. Zollah. Soro. Nam ini semakna. Menjadi. Jadi adha menjadi. Asbaha menjadi. Amsah menjadi. Dholah menjadi. Tahu ini. Ini nanti di Quran juga ada. Dholah wajuhu muswadda. Kalau kita artikan biasa. Yang kita pelajari di sebelumnya. Dholah itu maknanya apa? Di waktu siang. Wajahnya menghitam. Di sini tidak. Dia bermakna soro. Dholah wajuhu muswadda. Wajahnya menjadi hitam. Tahu ini. Jadi perhatikan ini makna. Jadi lima pertama. Dari kana dan teman-temannya ini. Bisa semurodib soro. Semakna. Soro. Tama buddhar. Apa artinya buddhar? Berarti. Menjadi. Contoh. Di syarah sebentar. Syarah. Ia juzufi kana wa amsa wa asbaha wa abdaha wa dholah. Boleh pada kana amsa asbaha abdaha dholah. Antustamal bimakna soro. Digunakan bermakna soro. Penting sekali ini faedah. Jadi nanti antum dalam terjemahkan kalimat. Perhatikan konteksnya. Karena dia bisa bermakna apa? Soro. Menjadi. Kakaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Perhatikan. Wa bussatil jibalu basah. Fakanat habaan membasah. Maka dia menjadi debu. Menjadi kanat disitu. Kanat menjadi. Sama dengan kun faya kun. Apa artinya? Jadi maka? Jadi. Ini maknanya soro. Padahal asalnya bukan maknanya itu. Asalnya bukan maknanya itu. Lihat. Maka natchaba'an membasah. Maka dia menjadi debu yang berterbangan. Terus. Wakuntum azwajan salasa. Maka kalian menjadi tiga golongan. Maka kalian menjadi tiga golongan. Tiga pasangan. Maksudnya masing-masing. Akan ada ashabul yamin. Ada ashabul shimal. Terus ada ashabikun. Paham ini. Ada orang-orang yang terdepan. Maksud surga tanpa adat. Tanpa hisap. Kemudian ada ashabul yamin. Kemudian ada ashabu. Ashiman. Jelas kan? Ashabul yamin yang menerima catatannya lewat tangan kanan. Berarti kan dia dihisap dulu. Tapi dia terima catatannya lewat tangan kanan. Kemudian shimal. Dihisap dan terima catatannya lewat tangan kiri. Dihisap dan kalian menjadi. Maksudnya menjadi. Kalian menjadi. Lihat lagi contohnya. Kalau antum terjemahkan dengan arti kamus. Makna asbaha. Di waktu subuh. Berarti antum akan bilang. Maka kalian di waktu subuh. Menjadi bersaudara. Kan begitu maknanya. Disini maknanya soro. Bukan makna asbaha di kamus. Maka fa'asbachtum. Maka kalian menjadi. Ikhwana bersaudara. Binikmatihi dengan nikmat dari Allah. Ya. Dengan nikmat dari Allah. Dholla wajuhu muswadda. Tadi saya bilang tadi. Wajahnya menjadi. Hitam. Menjadi. Waqallah syair. Berkata penyair. Amsat kola'an waamsa ahlu hahtamalu. Akna alaihaladhi akna ala lubada. Alalubadi. Lihat amsat kola'an. Maka dia menjadi kosong. Maka dia menjadi apa? Menjadi kosong. Amsat dari kata amsa. Tapi karena ada tak tanis. Dihilangkan alifnya. Dihilangkan apa? Alifnya. Jadi. Dia bilang amsat kola'an. Maknanya apa? Maka dia menjadi kola. Menjadi kosong. Menjadi kosong. Waamsa ahlu hahtamalu. Dan penduduknya. Menjadi ihtamalu. Telah meninggalkan tempat itu. Kalau dibilang kosong. Berarti dia telah tinggalkan tempat itu. Kan dia sudah menjadi kosong. Ihtamalu. Bermana irtahalu. Faroku. Bermana mereka sudah melakukan reshlah. Sudah berpergian. Sudah berpergian. Jadi amsat bermakna disini apa? Apa makna amsat disini? Menjadi. Menjadi. Berkata penyair yang lain. Adha yumazdiku atwabi wa yadribuni. Aba'ada syaibiyya yabagi indiyal adaba. Perhatikan itu. Adha yumazdiku atwabi. Dia menjadi merobek-robek pakaian ku. Watadribu wa yadribuni. Dan memukulku. Adha menjadi. Menjadi merobek-robek pakaian ku. Dan memukulku. Paham kan? Maknanya bukan di waktu duha. Dia merobek-robek pakaian ku. Dan asalnya kan begitu di kamus. Di waktu duha. Disini maknanya bukan di waktu duha. Tapi maknanya apa? Menjadi. Paham kumpul? Yakin saudara? Alhamdulillah. Selesai. Ini faedah. Ini faedah. Pengkhususan. Lima pertama bisa bermakna sorok. Itu diingat itu. Terus. Belum katakan. Berikutnya lagi. Selain. Selain tiga itu. Selain tiga itu. Selain laisa. Ini selalu butuh khobat. Kalau laisa. Fatiah. Zala. Selalu butuh pada khobat. Selain tiga ini. Boleh tidak butuh pada khobat. Ini nanti antum hati-hati juga. Kan koedah dasar kan. Kalau ada kana. Koedah dasar itu. Kalau ada kana. Berarti kan cari isim dan cari khobat. Sekarang kita sudah tinggi. Selainnya laisa. Fatiah. Dan zala. Boleh tamam. Boleh tidak punya khobat. Berarti nanti itu antum hanya punya siapa? Failnya saja dari kana. Dan teman-temannya. Nah contoh. Wa ingkana du usrotin. Panadirotun ilamai sarotin. Lihat. Wa ingkana du usrotin. Du. Itu failnya. Mana khobatnya? Tidak ada. Dia sekarang lagi tamam. Lagi tam. Lagi tam. Tidak nakis. Tidak butuh pada isim. Tidak butuh pada khobat. Dia cuma butuh pada fail. Fasubahanallahi contoh lain. Fasubahanallahi na tumsun. Tumsun. Failnya itu waw. Wa tusbihun. Failnya itu waw. Tidak ada khobatnya. Karena disini sekarang dia lagi tamam. Lagi tam. Tidak nakis. Dia tidak butuh pada apa sekarang? Khobat. Hanya butuh pada fa'in. Kholidina fiha. Ma damatis samawatu wal'or. Lihat damat. Damat as samawatu. Apa yang antum irob as samawatu? Fa'in. Jangan irob lagi isim. Karena kalau antum bilang isim berarti butuh khobar. Kalau antum bilang isim dama. Berarti antum harus ada khobarnya. Dama. Jadi itu beda irobnya. Kalau tidak ada khobarnya. Maka langsung antum bilang apa? Fa'in. Jelas ini? Oh itu keunggulannya. Syarah. Wa yakhtasu ma'ada fati'ah wa zala wa laisa. Dan terkhusus selain fati'ah zala dan laisa. Min a'alihah dal babi. Dari fi'il fi'il bab ini. Bija'wazi sti'amalihi taman. Akan bolehnya penggunaannya dalam keadaan tam. Apa artinya tam? Wa ma'anat tamam. Ma'anat tamam artinya adalah. A'i yastagniya bil marfu' anil mansub. Dia merasa cukup dengan marfu dari mansub. Dia cuma merasa cukup dengan marfu dari man? Mansub. Yaitu tidak butuh kepada mansub. Cuma butuh kepada marfu. Wah ini Masya Allah nanti itu. Dia hanya butuh pada marfu. Tidak butuh pada mansub. Kau li ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Wa inka nadu'usratin. Kanadiratun ila maisaro. Tidak ada khobarnya. Wa subhanallah. Hina tumsun wa hina tusbihun. Kau li dinafi'i hamadamati samawatu wal'ard. Itu contoh di matan tadi. Wa kuala syair dan berkata penyair. Tata'awala layluka bil'ifmidi. Wa batal khalilu. Wa batal khaliyu. Walam tarkudi. Iya. Wa batal khaliyu. Dia cuma punya isim. Berarti ini iropnya apa? Fa. Fa ilnya bata. Walam tarkudu. Tidak ada khobarnya setelahnya. Tidak ada khobar setelahnya. Dipahami ini? Dia hanya punya siapa sekarang? Punya marfu, punya fa il. Jelas ya? Ini contoh. Terus setelahnya lagi. Wa batal wa batat lahu laylatun. Sama ini. Wa batal wa batat lahu laylatun. Laylatun saja. Ka laylatil dil'airil armadi. Wa dhaka min naba'in ja'ani. Wa khubbirtuhu an banil aswadi. Lihat batat. Dia punya fa il. Laylatun. Tidak punya mar. Mansub. Tidak punya khobar. Ini sudah jelas di ayat. Ditambah baik syair ini dua. Iya. Ini jelas bahwa. Kana dan teman-temannya ini. Selain tiga tadi. Selain laisa, fati'ah dan zala. Kalau laisa, fati'ah dan zala. Selalu butuh pada isim dan khobar. Itu yang diingat. Pokoknya selain laisa. Kalau laisa harus ada khobat. Zala selalu ada khobat. Fatih'ah selalu ada khobat. Tapi selain tiga ini. Maka kadang tidak ada khobatnya. Kadang tidak ada khobatnya. Dia hanya memiliki siapa? Hanya memiliki siapa? Pak ini. Terus. Kata beliau. Dan apa yang kami tafsirkan makna tamam itu yang benarnya. Tamam artinya tidak butuh pada khobat. Itu yang benarnya. Karena ada di sana yang menafsirkan yang lain. Dan dinukil dari kebanyakan orang Basro. Bahasanya makna tamam artinya. Dalala tuha ala hadat wa'l zaman. Dia menunjukkan atas kejadian dan waktu. Kan hina tumsun. Ketika mereka berada di waktu. Subuh. Berarti ada kejadian dan waktu. Waktu itu kata mereka. Kalau orang Basro. Wa kadalika al-khilafu fitasmiyati. Mayan sibul khobar nakiso. Lima sumya nakiso. Demikian pula. Mereka berselisih. Dalam menamakan. Apa yang menaksab khobar. Dengan penamaan nakis. Kan begini. Kalau dia butuh isim dan khobar. Namanya kanan nakis. Kalau dia tidak punya khobar. Hanya butuh pada isim. Namanya kanan apa? Tam. Mereka juga berselisih. Kenapa dinamakan nakis. Paham ini kan? Kenapa dinamakan apa? Nakis. Iya lima. Sumya nakiso. Kenapa dinamakan nakis. Fa'ala makhtar makhtar nahu. Maka di atas apa yang kita pilih tadi. Sumya nakiso dinamakan nakis apa? Kalau kita lawankan dengan pilihan tadi. Coba kembali dulu. Apa pengertian tam tadi? Apa tadi tam? Tidak butuh pada khobar. Berarti nakis? Butuh pada khobar. Makanya Syekh bilang. Sumya nakison likawnihi lam yaktafi bil marfu. Dinamakan nakis karena dia tidak cukup dengan marfu. Butuh siapa? Butuh man? Mansu. Amin. Tapi wa'ala qawli akhtaril bas... Wa'ala qawli akhtarin. Dan di atas pendapatnya kebanyakan. Li'annahu sulibad dalala alal hadath. Karena dia katanya. Dia sudah dihilangkan. Sulibad. Dihilangkan. Dalalah penunjukannya alal hadath atas kejadian. Dihilangkan penunjukannya atas kejadian. Wa'ala tajarrodad li'dalala alaz zaman. Dan murni menunjukkan atas waktu. Makanya karena maknanya kata mereka. Dahulu. Berarti kan sisa apa? Sisa waktu. Waktu. Tidak ada kejadiannya. Tidak ada kejadian. Tidak ada dibilang. Dahulu terjadi. Tidak ada. Jadi kosong kejadiannya. Hanya diterjemahkan apa? Waktu. Itu menurut kebanyakan basri. Pahami ini? Wassahi al-awwal. Yang benarnya yang pertama itu lebih mudah. Daripada memikirkan ada waktu atau tidak. Masalahnya nanti bisa bermakna. Dia beramal bisa bermakna apa? So? Soro. Itu kan pasti ada kejadian. Kalau bermakna so? Soro. Karena menjadi. Paham? Makanya belum memilih yang benarnya adalah. Kalau dia bilang nakis berarti butuh khobat. Kalau dia bilang tam berarti tidak butuh khobat. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Daripada kita melihat kepada makna. Kalau tam berarti maknanya ada waktu dan ada kejadian dan waktu. Kalau nakis berarti hanya ada waktu tidak ada jadi kejadian. Paham ini kan? Ini yang dikuatkan oleh Ibn Hisham. Setelah itu kita bahas lagi kekhususan kana. Boleh dia sebagai tambahan. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Fah. 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 Fah itu adalah menunjukkan bahwa setelahnya itu adalah jawaban dari syarat ingkana. Jika dia orang yang tak memiliki kesusahan maka boleh ditangguhkan. Kan itu jawaban syarat saudara. Jawaban syarat dari in bukan khobar nyekana. Terus. Masih ada hamad. Masih ada hamad. Ada lagi? Ramadan. Di konteks. Jadi nanti itu dia intinya ini di bahasa cuma dikasih teori. Bahwa lima ini bisa bermakna soroh. Kapan itu? Di konteksnya. Nah di konteksnya nanti. Seperti tadi. Pas bahtum binikmatihi ikhwana. Tidak mungkin kita bilang apa? Maka kalian masuk di waktu subuh bersaudara dengan ni'mat Allah. Kan tidak cocok. Di sini maknanya apa? Maka kalian menjadi bersaudara dengan ni'mat Allah. Dengan sebab ni'mat Allah. Paham kan? Di konteks nanti. Yang jelas di sini cuma dikasih teori. Dia bisa antum terjemahkan menjadi. Nah. Kapan itu? Siap kalimat. Menjadi saja. Menjadi. Jangan bilang waktu lagi. Kan sudah keluar dari makna. Tadi ingat asalnya asbah waktu subuh. Tidak usah ditaruh lagi waktunya. Kan sudah keluar dari makna asli ke makna soroh. Jangan tambahkan dua lagi. Masa nanti. Menjadi waktu subuh. Kalian bersaudara. Kan tidak cocok. Sudah berpindah maknanya sekarang. Tengok kan? Nanti begini. Sampai di Ibnu Akil nanti itu. Kita sudah terkumpul banyak terjemahan. Nanti huruf jer akan dikasih di Alpiyah. Di Alpiyah. Makna-makna dari huruf jer. Jadi nanti kita sudah luas terjemahannya. Tergantung konteks. Dikir pagi. Asbahana itu masuk di waktu subuh. Kan masuk waktu. Kan wajan af'al bermakna ad-dukul fi syait. Masuk kepada sesuatu. Jadi asbah masuk di waktu subuh. Sudah? Sudah? Mas Widodo? Tidak pernah ada pertanyaannya ini. Mas Widodo? Tidak ada sih? Tidak ada masalah tadi? Sama kotor nada? Alhamdulillah. Mana kawan Tafirman? Mana tadi? Tidak ada sih. Alhamdulillah. Akhir hilang. Kita cukupkan. Subhanakulabhamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.